Halo guys, balik lagi ke tutorial Visual FX Particle Part 2 Hari ini gue akan menjelaskan ke kalian peran fill atau solver di Visual FX Jadi kalian bisa ke tab FX, jangan lupa fill atau solver Disini gue udah nyediain partikel simple aja yang bisa kalian bikin dengan n-particle Create Emitter udah, kalian bisa langsung ngeliat kayak gini Setelah itu, kita akan taruh fill atau solver ya Disini gue bakal menjelaskan beberapa fill atau solver yang sering gue pake di project animasi Yang pertama ada air, drag, gravity, turbulence, uniform, vortex, dan volume axis Itu yang sering gue pake Oke, jadi selanjutnya kita klik aja in partikel Yang pertama kita akan coba fill atau solver air Air itu adalah fungsinya untuk memberikan kesan angin di partikel kita Jadi kalian klik airfield Setelah itu kalian ke attribute editor Kalian bisa ke volume control attribute Dan lalu bikin yang namanya cube sphere atau cylinder, terserah kalian Disini gue bakal pake cube Jadi, apa sih cube yang ada di airfield ini? Itu tuh fungsinya untuk semacam boundary Dimana ketika partikel kalian nyentuh cube ini Maka dia akan terjadi efek angin gitu ya Kalau misalnya kita play aja nih Maka dia tuh gak ada efek Sebenernya ada efek tapi dikit gak keliatan Jadi cara kalian ngubah supaya keliatan Kalian bisa ke attenuation, kalian ubah jadi 0 Terus magnitude nya kalian tambahin Misalnya jadi 10 gitu ya Terus disini ada direction Direction ini seperti yang gue jelasin di part 1 X, Y, dan Z Setelah itu Disini kan direction nya Y ya Satu ya berarti Arah angin itu bakal ke atas Jadi kalau misalnya kita play Maka dia itu bakal kedorong ke atas Cuma karena ada gravitasi Makanya dia itu seolah-olah kayak stuck gitu ya Nah kalau misalnya Kalian lihat disini Kan ada X, Y, Z ya Sorry hari ini gue lupa pakai yang namanya mouse ini ya Gue atur dulu deh ya Oke sekarang gue udah punya mouse pointer Sorry banget gue baru on Gue lupa Biar kalian bisa lihat gampang Jadi gue bakal jelasin disini ada Y, X, Z Gimana kalau misalnya maya kalian gak punya ini Itu cukup gampang Kalian bisa ke display Head up display Terus kalian pastiin view axis ini Centang ya Oke lanjut lagi T-check Kita pilih airfield Setelah itu Misalnya gue pengen ubah direction nya ini ke X X berarti ke kanan ini ya Merah ini ya Dan ubah direction nya jadi satu Terus kalian matiin yang Y Maka dia akan kedorong ke sebelah kanan Nah ya kan Ada efek angin disitu ya Terus mungkin kalian bisa ubah Misalnya kalian pengen Angin nya itu cuma ada disini Dan partikel nya itu cuma ada di box Kalian bisa trap inside Kalian on Maka yang terjadi adalah seperti ini Ini sangat kegedean value nya ya Kita kecilin coba ya Sama guys Berarti kalian harus gedein volume nya ya Soalnya kan dia kekecilan ya tadi ya Jadi yang terjadi ya bingung aja gitu Nah kalau Kalau trap inside Maka dia itu gak bakal keluar dari Objek kotak ini Mungkin itu aja untuk error Kalian bisa mainin sendiri nanti Selanjutnya gue bakal menjelaskan Field solver drag Nah drag ini lumayan sering dipake ya Jadi untuk drag itu sendiri Itu adalah fungsinya untuk Memperlambat gerakan dari Visual effects kalian Nah misalnya untuk slow motion dan sebagainya Ini sangat bisa dipake banget ya Supaya gak keliatannya partikel nya terlalu heboh Atau gimana gitu Kalian bisa pake yang namanya drag Oke Jadi drag ini gue jarang banget pake volume control attributes Cuma Untuk beberapa Scene Kalian mungkin perlu volume shape attribute Jadi untuk sekarang gue bakal jelasin Pake volume aja dulu ya Oke Kita pake volume cube lagi Kita turunin Jadi misalnya kalau kita play Kayak gini kan Gak terjadi apa-apa nih Kalau misalnya gue Taruh attenuation nya jadi 0 Terus magnitude nya gue tambahin Hati-hati Kalau drag ini Apa namanya magnitude Itu gak boleh terlalu gede Kalau gak bisa bikin Partikel kalian error ya Error dalam artian Sebenernya bukan bikin crash atau apa Cuma Ya rada error dikit lah ya Nah Sekalian liat Ini beda kayak angin ya Ini Jadi ketika objeknya kena Si drag Volume drag ini Maka dia akan Semakin lambat Gue kasih contoh Kalau misalnya value nya kegedean Apa yang terjadi adalah Ya bakal kayak gini guys Error nya itu kayak gini Jadi make sure Value yang kalian taruh itu Secukupnya aja Kalau misalnya gak pake volume nih Kalau ini kan kalau pake volume Kan ini cuma ketika dia nyentuh cube nya doang Lambat kan Kalau gak pake volume Kita none Maka yang terjadi adalah Dia akan lambat dari Emitter nya Dari emitter nya atau dari sumber Keluarnya partikel Itu dia bakal udah lambat Oke selanjutnya drag Udah paham lah ya Fungsinya untuk memperlambat Sekarang Yang penting lagi adalah Graffiti Graffiti nih sebenernya Kalian pasti paham sih Kalian juga sebenernya bisa ubah dari nukleus aja Graffiti disini Cuma gue biasa sering pake Solver gravity ini Supaya lebih gampang aja ngaturnya Ya Ini fungsinya Kayak gravitasi lah ya Sebenernya Gak perlu jelasin lah ya Cuma ini lumayan penting juga Untuk di kake Setelah itu kita bakal ke Gue gak bakal jelasin tentang Newton Radial karena gue jarang pake Gue bakal langsung ke Turbulence Turbulence ini adalah yang Selalu gue pake Mau bikin visual effects apapun Gue pasti pake Karena sepenting itu gitu Kalo misalnya kalian Liat Turbulence ini Ini tuh fungsinya untuk Memperheboh Membuat Visual effects Akan-akan ada drama gitu Kayak drakor gitu ya Canda Jadi intinya dia itu Untuk memberikan goncangan Goncakan Atau gerakan-gerakan Yang dramatis Ke visual effects Kalian gitu Kalo misalnya gue Tambahin nih Magnitude nya jadi 16 nih Misalnya nih Maka yang terjadi adalah Dia akan Ada terjadi goncangan Partikel itu Kalo kalian denger suara ribut Maaf banget Itu suara kucing gue guys Oke Ada gerakan-gerakan Goncangan gitu ya Kayak lebih Apa sih namanya Bukan goncangan sih Apa ya sebutnya Turbulence itu sebenernya Goncangan sih Harusnya Intinya kayak gitu lah guys Intinya dia Memberikan gerakan-gerakan Lebih ke partikel kalian Kalo misalnya kalian mainin nih Face X Face Y Face Z Yang terjadi adalah Partikelnya itu Akan memberikan goncangan Sesuai dari value Yang kalian kasih Ini sangat berfungsi banget Kalian juga bisa mainin Kayak tadi Misalnya kalian pengen Pake volume control attribute Silahkan Kalian bisa coba sendiri Yang pasti Kalian harus inget Kalo turbulence field Itu sangat berfungsi Dan sangat Penting Untuk pergerakan visual effects kalian Jadi random aja gitu ya Cuma value nya Kalo bisa ya Secukupnya aja Kalo gak nanti Goncangan yang di Berikan ke visual effects kalian Itu terlalu heboh gitu Oke Selanjutnya Ada yang namanya Fill atau solver Vortex Nah ini gue suka Ini Dia akan memberikan Kesan Apa sih namanya Rotasi Ke Partikel kalian Kalo misalnya kalian ubah nih Jadi plus nih Misalnya ini ya Terus kalian play nih Ini belum ngasih apa-apa Tapi kalo kalian notice Sebenernya dia ada Udah ngasih puteran Di bagian bawah situ Kalo misalnya gue gedein Yang terjadi adalah Dia muter guys Dia muter ya Nah misalnya kalo Kayak gini kan Misalnya Di gerakan ini Dia clockwise nih kan Sesuai arah jarum jam nih Tapi kalian bingung nih Gimana caranya Supaya kebalikannya Yaitu anti clockwise Kalian sebenernya Sangat gampang kan Bisa ubah Either disini Minus 1 Ya Nah jadi Anti clockwise kan Atau kalian bisa ubah Ini Minusnya disini Itu cara gampang ya Buat supaya Dia berlawanan arah Dari yang kalian pengen Nah ini Ini kalo Aksisnya dia ya Tapi kalo misalnya kalian ubah Aksisnya itu misalnya Kalian ubah jadi 0 nih Kan aksisnya jadi 1 Di Direction X Merah ini Makanya yang terjadi adalah Dia akan berputernya Ya sesuai Ininya aja gitu Kan plus kan Tadi Jadi plus Dia akan sesuai Dari value yang kalian kasih Jadi ini cukup Bagus untuk kalian Kalo kalian pengen pake Untuk Rotasi Atau bikin tornado Kalian bisa pake vortex Kalian bisa ulik-ulik sendiri Oke selanjutnya Yang paling gue sering pake juga Walaupun gak sesering Turbulence Yaitu adalah Yang terakhir Volume axis Ini sangat penting banget guys Kalian harus Maksimalin penggunaan Volume axis ini ya Kalo misalnya kalian play Dia gak akan terjadi apa-apa Tapi volume axis itu sendiri Berfungsi untuk Kayak away from center Yaitu Memisahkan partikel Dari tengah Ke semua arah gitu Terus Along axis Around axis Directional speed Turbulence juga ada disini Jadi ini sangat penting Untuk pertama Gue bakal jelasin Away from axis dulu Kalo misalnya gue Kasih 5 nih Di away from axis Terus magnitude nya gue gedein Jadi yang terjadi adalah Partikel itu akan nyebar Sesuai namanya ya Dia akan Menjauhkan dirinya Dari tengah Ke semua arah Oke Itu fungsinya dari Away from center Kalian bisa mainin Terus kalo misalnya Gue gak pengen Away from center Gue pengen Misalnya Gampangnya gue pengen Kalo ini kan Partikelnya ke bawah nih Gue pengen Partikelnya ke Arah yang merah ini Misalnya Itu bisa Arah yang merah ini kan X Kan bisa tambahin Directional speed Misalnya Satu nih Direction nya kan Udah default nya kan Ke X Udah default kan Kita bisa liat tanda panah ini Kalo Merah ini kan X Kalo misalnya ke atas Kalian Nolin X nya Kalian ubah Y nya Satu Maka dia akan ke atas Kalian bisa mainin Value direction ini ya Tapi untuk sekarang Gue pengennya ke X nya Misalnya nih ya Oke Gue pengen ke kanan nih Jadi Dia bakal ke kanan Kalo misalnya Gue naikin lagi Value nya Jadi 100 Maka dia akan Semakin cepet lah ya Ini berfungsi Kalo misalnya kalian Pengen bikin Air nih Air dari keran nih Ini bisa banget Atau flamethrower Terus juga bisa Terus gue tinggal Nambahin aja Misalnya Away from center nya Gue tambahin value nya Kecil aja lah Misalnya 1 nih 1 gede sih Sebenernya Nah dia bakal nyebar Ya kan Ini sangat bagus Sebenernya Volume axis ini Sangat membantu banget Setelah itu Misalnya gue pengen Bikin Ada sedikit goncangan nih Tengah aja Misalnya 0,2 Di turbulence nya Maka yang terjadi Ya awalnya Dinyabar dulu kan ya Kalo kalian notice Rada susah ya Ngeliat kalo ada Away from center Jadi kita matiin dulu Away from center Jadi disini kita mainin Directional speed Sama turbulence Maka yang terjadi Adalah seperti ini guys Dia akan nyemprot Ke arah sana Dengan ada Sedikit goncangan ya Lebih random aja gitu Mungkin turbulence nya kegedean kita Jadi 0,1 Maka dia akan ada Turbulan-turbulan Seperti ini Lebih Natural lah Keliatannya Misalnya Directional speed nya Gue tambahin lagi Misalnya jadi 5 nih Gedean sih sebenernya Jadi 2 2 masih oke sih Sebenernya Jadi kalo misalnya Kayak gini Kalian ibaratnya Ngeliatin Kayak ngeliatin keran lah ya Yang lagi ngecurin air Tapi ini sebenernya Bukan keran sih Karena keran kan biasanya Dia Lurusnya lurus aja gitu Gak ada goncangan ya Ini lebih ke kayak Sorry deh Orang pipis Coba pipis Terus diarahin Oke jadi Itu aja sih Sebenernya yang Penting dari Feel atau solver Untuk Visual effects Kalian bisa Explore sendiri Karena Explore itu lebih Lebih berfungsi ya Kalian cuma bisa Belajar basicnya aja Tapi yang paling penting Adalah kalian harus Explore Kalian cobain Value R berapa yang enak Atau misalnya kayak Vortexnya Value magnature nya berapa Kalian harus Explore sendiri Dan Ini juga value ini Dia gak Fix ya Atau namanya Gak tepat ya Misalnya satu ini Hasilnya kayak gini Enggak Jadi setiap Scene Atau setiap File scene animasi Yang kalian buka Itu value nya Bisa beda-beda Makanya pentingnya Explorasi Dengan eksplorasi Kalian bakal Lebih berpengalaman Untuk Taruh Value dari Setiap Atribut yang ada Oke jadi Sekian dulu Untuk video kali ini Gue bakal Bikin tutorial Visual effects lagi Di episode lainnya Jangan lupa Untuk istirahat Jangan lupa untuk Terus belajar dan eksplor Terima kasih udah nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax